Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo didampingi Gubernur Bali meninjau dua pasar tradisional di Denpasar. Selain memantau protokol kesehatan dan aktivitas pedagang, Panglima TNI dan Kapolri juga mensosialisasikan penggunaan masker yang benar. Selain itu, untuk mensukseskan 3T, TNI juga menyiapkan tes antigen secara ajak di berbagai lokasi keramaian. Masyarakat diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Dibantu oleh pecalang juga selalu mengingatkan tiga permasalahan. Yang pertama adalah ketika masyarakat datang apakah menggunakan masker atau tidak. Rata-rata menggunakan masker. Permasalahan kedua adalah bagaimana cara menggunakan masker. Ini yang harus selalu diingatkan. Yang ketiga permasalahan yang selalu diingatkan adalah apakah masker tersebut standar atau tidak. Sehingga saya sampaikan tadi dengan Bapak Kapolri kepada petugas yang ada di lapangan, supaya mengingatkan dengan menggunakan megapone berputar, mengingatkan kepada masyarakat pengunjung pasar, yang pertama adalah cek kalau maskernya menggunakannya juga sudah ada, sudah menggunakan. Yang kedua adalah cara menggunakan, diingatkan terus cara menggunakan masker yang benar. Dan yang ketiga dihimbau, kalau memang maskernya dirasa sudah kurang bagus, disiapkan masker di depan pasar. Silahkan ambil masker yang baru. Dan kita juga dari TNI Polri menyiapkan swab antigen. Jika masyarakat yang masuk ke sini juga akan kita random, kita swab antigen apakah positif atau tidak. Terkait dengan kegiatan tracing dan tes, sudah disediakan rapid test. Jadi tolong untuk masyarakat untuk mau memanfaatkan. Jangan takut, jangan menghindari. Sekali lagi, tolong untuk terus dipertahankan. Meski masyarakat telah dinilai disiplin dalam menggunakan masker saat beraktivitas, namun Panglima TNI dan Kapolri meminta kedisiplinan 3M masyarakat Bali untuk lebih ditingkatkan.